lcgc ya ini adalah mpv lc lumayan lega untuk mobil jangan lupa klik like serta klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya jika anda belum oke guys let's start selamat menikmati halo guys welcome back to my youtube channel oke kali ini aku mau bahas di belakangku ini adalah toyota thalia jadi sebelum aku menjelaskan mendetail tentang mobil ini jangan lupa klik like subscribe dan sharenya seluruh dunia ya melalui sosial media anda jangan lupa follow sosial media aku khususnya di instagram dan saya tidak disponsori oleh pihak manapun siapapun yang terlihat di video ini 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 opini saya pribadi oke langsung aja kita bahas mendetail tentang toyota thalia warna merah satu ini toyota thalia yang tahun 2020 sudah lebih elegan ya menggunakan lampu led dengan ya belum proyektor tapi ya ini lampu sen halogen ini led nya ini lampu fog lamp yang warna kuning di bawah yang menggunakan desain sporty dengan black glossy seperti ini fog lampnya di bawah yang si warna kuning biasa menyalanya dan ini adalah apa nya grillnya yang black glossy seperti ini disini ada emblem ciri khas mobil LCGC ya ini adalah MPV LCGC soalnya lanjut oke sebelah sini ini adalah emblem dual VVTI nya ya mesinnya sudah dual VVTI atau dual variable kita ke bawah barna yang digunakan adalah ini adalah 175 65 R14 ini ada emblem semenjak improvement 2020 kaliya ini sudah menggunakan pelak seperti ini spion sudah auto 3 track dan auto fault ini adalah spion dari Toyota apa ini Rush turun ke Avanza lalu turun ke Kalia dan sekarang sudah turun ke Innova eh ke Agia lanjut keliling mobil ya belum ada talang air ya ini ada Octane 92 artinya ini meminum Pertamax di atas ada antena sharp benar-benar full ini ada untuk semprotan airnya tapi belum ada diamond stop lamp ataupun apa ini spoiler di bawah sini ini ada emblem tipe G nya dan Toyota Kalia nya lanjut keliling kill nya ini seperti yang samping sebelah sana saya lanjutkan video ini untuk membahas interior mobil ini jangan lupa untuk like share dan subscribe langsung kita masuk ke interior mobil Toyota Kalia PSLIP 2020 model tarik sewarna body disebelah sini ada ini hard plastic benar-benar hard plastic ini window lock yang dan handle nya chrome bawah auto CC driver cuma untuk turun bawah aja gak bisa naik ke atas habis itu ini power window nya ini adalah power power window lock window lock ini window lock sudah electric mirror dan electric retract table di kisi AC bisa dibuka tutup dan sudah diputar dengan 360 derajat dengan bingkar chrome ini ini standar hard plastic semua di sebelah sini ini tuas pembuka kap mesin ini adalah transmisi Matic jadi 3 pedal disini tertutup ini adalah si yang terbuka kita lanjut disini ini ada speedometer ini semenjak improvement 2020 seperti ini ya tampilannya dan di sebelah sini dia polos sebelah sini ada apa namanya audio stereo switch ini untuk wiper wiper depan dan wiper belakang ini saklar lampu sudah terintegrasi dengan fog lamp lanjut transmisinya ini adalah automatic 4 speed konvensional head unit sudah double din touchscreen seperti yang ada di kakaknya yaitu toyota avanza yang tipe G mirip seperti ini panza tipe G habis itu disini ada puteran AC ini semenjak improvement 2020 sudah seperti ini habis itu ini ada open close air nya kita lanjut disini ada kenapanya ram hand ram nya yang model seperti toyota seperti pesawat ya sebelumnya kita sudah pernah bahas yang toyota kali ya 2017 ini baru baru keluar habis itu disini ada laci yang terbuka paling bawah ini ada soket lighter 12 adapter 12 volt disini ada cut holder lanjut ini ada laci tapi mesti standar belum stop opening duduk saya untuk belakang untuk ke atas ini mesti ada kira-kira 6-7 jari masih lumayan lega untuk mobil sekelas ini lanjut lagi ya pengaturan setir masih fix habis itu ada ini ada sunpeacher dengan lengkap dengan vanity mirror tapi gak bisa ditutup di sebelah sini juga sama sunpeacher dengan vanity mirror habis itu lampu yang modelnya seperti ini yang kayak di toyota avans juga habis itu spion fix kita lanjut ke interior baris kedua pada mobil ini baris kedua ini sama seperti depan ini full art plastik habis itu ini ada bukaan pintu yang dengan chrome power window disini habis itu ke folder sejajar dengan unrest speaker di pintu sudah disini ada bordiran toyota kalia kita lanjut disini PC AC nya ya ini dia menyerup udara ini ada apanya dari sini untuk menyerup udara dari depan dan dikeluarkan disini ya ini bukannya AC yang melainkan ini adalah kipas angin kita lanjut kemari disini ada socket lighter disini handgrid fix sisanya fix semua ini dashboard dari sisi penumpang belakang kelihatan dashboard dari sisi penumpang depan layout dashboard sisi penumpang depan kalau kita bahas untuk di sisi leg room ini mesti ada kira-kira 5 jari tinggi saya 176 cm ini belum mentok ke atas ini lumayan headrest ada 3 tempat registable kita lanjut yang ini ini ada 5 jari disini ada seatbelt pocket disini juga ada seatbelt pocket lanjut kita bahas ke bagasi mobil toyota kalia 2020 ini belakang mengenut tromol ya menggunakan tromol dengan ring 14 ya guys lumayan untuk mobil lcgc ini oke ini dari belakang kita buka dulu bagasi bagasi ketiga baris ketiganya tegak situ ada cup folder laci penyimpanan terbuka dan sebelah sana juga sama dibawah ini tidak ada akses untuk ban serap ya melainkan ban serap mempat dibawah cara tutupnya tinggal megang ini ya guys yang sini sekarang kita bahas cup mesin pada mobil ini mesin yang digunakan mesinnya itu 1200 cc 4 silinder valve 16 valve dho ac dan apanya ini tenaganya itu 87 hp dan torsia 108 newton meter untuk toyota kalia ini sudah ada modul ABS nya disebelah situ ruang mesin belum dicat begitu sudah kap mesin tapi sudah ada peredam lumayan dan itu ada modul baterainya makinya mengenai mobil toyota kalia 2020 improvement 2020 ini so yang baru join video ini jangan lupa like share dan subscribe dan jangan lupa follow social media khusususnya di instagram dan ingat saya tidak disponsori oleh siapapun pihak manapun yang terlihat di video ini ini hanya opini saya pribadi sampai jumpa di video berikutnya goodbye